Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Dalam rangka melaksanakan kegiatan masa libur kerja Saya bersama teman sudah menjadi kebiasaan untuk melakukan penelitian yang menurutku penting Dan mungkin tidak penting untuk orang lain Seperti pada awal kata pendahulu ini Saya menyatakan bahwa diri saya bukanlah sebulan sekolah akademis Yang memuat tentang perjalanan jenjang pendidikan sekolah perguruan tinggi Entah perguruan tinggi negeri maupun swasta Kurang gawean lor Mangsa ini hudan, duduknya gede-gede malah ngejak belasanya kuburan Eh, disapa kamu kan? Belirong? Eh kok belirong, belirong demak Berapa pak? Combron Combron Berarti Kecamatan ini direbut dimeriki Tuntang Kecamatan ini ikut Tuntang Kita ini Berada di desa Sombron Kecamatan ini ikut Tuntang Ini kabupaten ini Kayaknya tetap ikut Semarang Nah Kita meh berusuan ke makam Siang itu, berkah hujan sudah menjemput dan menyapa semua ciptaannya di bumi Kehadirannya sangat diterima dengan baik Diterima penuh dengan sukacita oleh alam dan isinya Ketika nalar mulai beranggapan, ketika nalar mulai berfikir dengan baik Bahwa hujan adalah berkah dan riski dari yang maha kuasa Maka, mulai dari sini Raga dan nyawa serasa mempunyai kewajiban Untuk berucap syukur dan tetap berdoa kepada Allah Subhanallah wa ta'ala Alhamdulillah Wasyukurillah Alanimatillah Lahawla walaku watailabilah Amabada Alhamdulillah Dipertemukan dengan hari-hari yang sangat baik Kesempatan siang ini Kami masih diberikan kesempatan untuk soan ke kompek makam Yang berada di sebuah desa Di kecamatan Tuntang Dan masih di lingkup kabupaten Semarang Kurang begitu faham Soal sejarah atau cerita Tentang salah satu tokoh yang memiliki gelar dengan sebutan panebahan ini Ketika kita sampai di Dusun Sombron Desa Telompakan Informasi tentang makam tokoh tersebut Tidak begitu banyak yang kita terima Karena Pribadi kita masing-masing Belum menemukan seseorang yang tepat Seseorang yang mungkin kita anggap sebagai tokoh sesepuh desa Seseorang yang mampu menceritakan sepak terjang dari tokoh yang dimakamkan di desa tersebut Hanya mendengar nama tokoh yang dimakamkan Beliau lebih dikenal dengan sebutan Sukolelono Atau nama gelarnya panembahan Sukolelono Karena minimnya informasi yang kita terima Suatu kehormatan untuk kami Bisa soan ke makam beliau Bisa tawasul ke makam beliau Tanpa adanya syarat yang ditentukan Semua bisa dilaksanakan Dan semua dipersilahkan Bagi siapa saja yang mau menziarahi makam tokoh tersebut Dengan catatan Sopan santun di dalam komplek makam Menjaga kebersihan Dan yang paling utama adalah menerapkan adat dan adab Jika kita mendengar nama dengan gelar panembahan Sukolelono Pastinya kita sudah tahu dengan penggambaran karakter tokoh yang dimakamkan Setidaknya kita juga tahu sosok beliau Walaupun kita tidak pernah hidup sejaman dengan beliau Kira-kira apa yang menunjukkan Dan kira-kira apa yang menonjol dari karakter seorang tokoh tersebut Iya, benar Nama dan gelar beliau Mari kita onceki Dan mari kita kupas sedikit tentang beliau Nah, gini-gini Nah, tak terangiskan Makam panembahan Sukolelono Kenapa pintunya itu pendek Tidak seperti pintu-pintu makam pada umumnya Karena supaya kita itu tetap menghormati beliau Itu yang pertama Supaya kita tetap menjaga sikap Adab Dan sopan santun Ketika kita berjarah ke makam orang yang memiliki peranan penting Panembahan Sukolelono Panembahan Merebut, Pak Iya, Bu Merebut, Bu Hah? Ayo, di sini Langsung saja merebut Ya, kita merebut Hah? Bukan, Pak, sakit kok Ngetan, Pak Bukan, Pak Bukan, Pak Bukan, Pak Bukan, Pak Wala Assalamualaikum Sudah, putunya, Tengok Nah, kita harus jengkok seperti ini Bos Selamat Mau pulang pulang, tolong dia-dia ikiting ya Oke Wah sakit ya Nah Kita berada di dalam Cungkup Kita tadi sudah Mengadakan tawasul untuk meminta izin Mengambil gambar beliau Mengambil gambar makam beliau Nah disini saya akan memvisualkan Tentang pahatan Nissan juga bangunan sirat Bangunan sirat makam Jika saya melihat disini sebenarnya Nissan ini merupakan Nissan baru Ini buatan Ini dari corcoran Atau ini dari material cor Berupa semen yang dicampur Dengan pasir Untuk Nissan yang aslinya Sebenarnya itu tetap Dari bahan kayu Nah contohnya seperti ini Ini bahannya dari kayu ini Dan ini merupakan Kayu jati Ketebalan ini Mencapai 50 Oh kok 50 Oh kok 50 Ya bener 50 cm Ini 50 cm Dan alhamdulillah Yang diarah kesini itu Rame Rame banget Yang jelas rame Karena apa Dengan bukti adanya Bakaran menyan Sampai numpuk segini loh Nah disini Ini Satu jengkal Ini ya satu jengkal Dua jengkal Ini sisa pembakaran menyan Baru satu Belum yang ini Belum yang ini Untuk cerita sejarah Saya belum Pernah mendengar Karena tadi Habis Kita Muter-muter Waktu membuka Map kok Ada Peta Yang menunjukkan Arah Menuju jalan Kesini Dan peta tersebut Menyebutkan Makam Panembahan Sukololono Sukol itu Berarti Suka Lelono Itu Berjalan Berarti Suka Berjalan Kemungkinan Dari Kalimat tersebut Kita bisa Mengambil Artinya Dengan Sebutan Orang Salah Seorang Salah Seorang Yang suka Mengembara Nah Meneruskan Tentang Makam Ini Di era Tahun Berapa Yang jelas Ini era Paku Buwono Tahun 1800an Eranya Paku Buwono Tapi ini Langgami Langgam Tantura Nah Makam Seperti ini Sebenarnya Sudah Populer Di Tahun 1800an Ini Seera Dengan Makam Mbah Wali Sengojo Yang Dikedang Anak Terus Seera Dengan Makam Senopati Bantar Angin Yang Dicantung Semarang Gunung Cantung Semarang Seera Dengan Mbah Soleh Darat Ini Ini Makam Beliau Kita Berada Di Dalam Cungkup Makam Itu Nanti Jalan Keluar Kita Nanti Pas Keluar Tidak Boleh Membelakangi Itu Adabnya Yang Diciptakan Seperti Ini Jirat Makam Ini Dari Kayu Jati Asli Cuma Memang Di Istilah Tetap Di Bangun Betengan Dengan Material Baru Material Pasir Semen Yang Dihaluskan Supaya Jirat Ini Tetap Bertahan Tetap Bertahan Sudah Lama Tapi Kayu Masih Keras Panembahan Panembahan Itu Berarti Beliau Salah Seorang Yang Memiliki Jabatan Penting Di Sistem Pemerintahan Kala Itu Ini Langgam Pantura 1800 Sampai 1830 Yang Jelas Seera Dengan Kiai Soleh Darat Makam Ini Berada Di Rimbunan Pohon Bambu Sekarang Kita Keluar Pamit Putu Assalamualaikum Memang Agak Sulit Kita Harus Masuk Ke Ini Pintunya Segini Kita Tutup Nah Ini Paling Sekitar 80 Kali 70 Sini 80 Yang Kesini 70 Gelar Adalah Sebuah Panggilan Baru Yang Disematkan Kepada Seseorang Yang Banyak Membantu Perjuangan Atau Sudah Banyak Membantu Memperjuangkan Hak-hak Pada Saat Itu Panembahan Sebuah Gelar Yang Disematkan Kepada Seorang Pemimpin Yang Membantu Memakmurkan Suatu Wilayah Dan Mempertahankan Kedaulatan Negara Menjaga Dan Melindungi Negara Dari Ancaman Fihak Luar Bangunan Masih Lama Maksudnya Bangunan Kuno Strukturnya Pun Tidak Memakai Apa Ya Semacam Engsel Untuk Pintunya Jadi Pintunya Ini Langsung Menggunakan Pengait Dari Daun Pintunya Kayu Ini Memang Bangunan Kuno Cuma Yang Baru Yang Ini Yang Baru Makam Ini Di Tengah Alas Bambu Berarti Pohon Apa Pak Oh Tidak Polo Sebelah Itu Ada Pohon Polo Terus Di Samping Pohon Apa Ini Pak Oh Tidak Ringin Dollar Bukan Pak Ringin Yang Jelas Ringin Pak Nah Ini Makam Beliau Masih Terjaga Keaslian Nah Dipersilahkan Bagi Yang Pengen Ziarah Kesini Monggo Diramekan Makam Makam Leluhuri Apa Edewi Makam Makam Bukan Orang Arab Bukan Habib Yang Jelas Beliau Panembahan Panembahan Yang Secara Kebetulan Beliau Adalah Tokoh Yang Dipilih Oleh Pemimpinnya Kala Itu Beliau Memiliki Jabatan Di Sistem Pemerintahan Sebagai Panembahan Sudah Tau Kan Siapa Sebenarnya Panembahan Itu Kerjanya Apa Tugasnya Apa Cuma Ada Dua Makam Tok Disini Tapi Emang Ini Bener Bener Makam Bukan Petilasan Asli Makam Oh Di Tengah Sebidang Oh Pak Jebol Bangunan Yang Asli Pak Ternyata Bangunan Aslinya Ini Malahan Nah Ini Loh Pondasi Pondasi Bangunan Malah Justru Yang Ini Sebenarnya Oh Bener Ini Makam Sepoh Ini Struktur Bangunan Pondasi Tidak Menggunakan Apa Pak Tidak Menggunakan Sistem Cor Zaman Sekarang Sebutan Sukolelono Merupakan Bukan Nama Asli Yang Pernah Diberikan Kepada Kedua Orang Tua Tokoh Tersebut Sukolelono Merupakan Gabungan Dua Kalimat Yang Berasal Dari Bahasa Jawa Yaitu Sukoh Dan Lelono Sukoh Yang Memiliki Arti Suka Sedangkan Lelono Memiliki Arti Orang Yang Suka Berkelana Atau Orang Yang Suka Mengembara Jadi Panembahan Sukolelono Adalah Seorang Pejabat Pemerintahan Yang Suka Melakukan Pengembaraan Di Tengah Tengah Kontur Tanah Yang Berbukit Ini Di Samping Kanan Kiri Depan Belakang Makam Dirimbuni Tumbuh Tumbuhan Berupa Bambu Apus Tumbuhan Bambu Yang Lebat Adalah Pap Ringan Masyarakat Atau Orang Jawa Menyebutnya Di Setiap Sudut Pagar Bumi Yang Mengelilingi Komplek Makam Ditandai Dengan Adanya Pohon Beringin Tepat Berada Di Sisi Sudut Barat Di Sisi Sudut Bagian Timur Terdapat Tumbuhan Atau Pohon Pala Sudut Timur Terdapat Pohon Pule Dan Sudut Utara Baturan Rimbunan Tumbuhan Bambu Bangunan Makam Panembahan Sukolelono Berbahan Baku Kayu Jati Asli Mungkin Jika Saya Menyebutnya Usia Kayu Tersebut Lebih Dari 200 Tahun Setelah Usai Dipahat Dan Dibentuk Sebagai Bangunan Jirat Dan Nisan Makam Pahatan Atau Langgam Bangunan Jirat Makam Tersebut Sudah Populer Pada Abad Ke 19 Masehi Kisaran Tidak Ada Catatan Khusus Atau Cerita Khusus Yang Dapat Kita Informasikan Apalagi Tentang Sejarah Sepak Terjang Beliau Tanpa Rujukan Yang Valid Kita Tidak Bisa Dan Kita Tidak Berani Menceritakan Dan Menginformasikan Tentang Beliau Benar Benar Makam Beliau Berada Di Kontur Tanah Yang Berbukit Karena Memang Beliau Memiliki Derajat Yang Sangat Tinggi Ilmu Yang Sangat Tinggi Ilmu Tata Negara Terus Mungkin Ilmu Ma'rifat Mungkin Juga Ilmu Tasawuf Kalau Orang Jawa Zaman Dahulu Itu Yang Terkenal Ilmu Tasawuf Yang Bisa Tahu Dan Bisa Mengartikan Kalimat Sangkan Paraning Dumadi Kue Seko Ngendi Arp Ngendi Itu Yang Paling Sebenarnya Yang Berat Itu Cara Menjalankannya Kalimat Sangkan Paraning Dumadi Terima 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 tidak bertemu beliau tapi Alhamdulillah bisa berjumpa dengan keluarganya ini bersama Mas Seno Mas Seno ya Mas Senone ndak ndak ikut diarah ke sini lain waktu lain waktu pasti kita sambung lagi saya kira sekian dulu ini lelur kita yang patut kita buli-buli asli Jawa ini bukan apa bukan apa bukan pendatang bukan pendatang atau bukan apa istilahnya pindahan dari negara lain yang jelas memang beliau itu sosok panembahan beliau asli orang Jawa itu yang dulu usikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullah